Halo, hai, yipi, disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Untuk memperingati hari anti korupsi yang akan jatuh pada tanggal 9 Desember 2023 Hari ini aku mau ajak teman-teman untuk mendesain spesial hari anti korupsi Disini aku ambil temanya itu, tokoh utamanya kita lagi lari dari tindakan korupsi Seperti pemberian uang, pemberian kendaraan pribadi, dan lain-lainnya Nah, teman-teman bisa lihat dulu hasil desainnya seperti ini Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih dulu template desainnya kita Disini teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhannya kalian Misalkan Instagram post, poster, Instagram story, ataupun yang lain-lainnya Disini aku akan ambil ukurannya itu ukuran poster Yaitu yang portrait 42 x 59,4 cm Kita klik terlebih dahulu Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa klik dulu satu kali pada bagian backgroundnya kalian Kemudian klik background color Disini kita klik tanda tambah dan ganti warna latar belakangnya dengan FFF1E1 Setelah itu, di bagian atasnya aku mau kasih gradient gitu teman-teman Kenapa sih nggak aku kasih langsung aja gradientnya di page desainnya kita Supaya ada perbedaan ya teman-teman Aku mau taruh gradientnya itu cuma sedikit di bagian atasnya Jadi teman-teman masuk aja dulu ke elemen Kemudian kita cari gradient Kita klik grafik Teman-teman bisa ambil yang ini Kemudian kita ganti dulu warna pertamanya ini dengan FCB700 Setelah itu kita putar dulu 180 derajat Kita perbesar Kita taruh di bagian atas Jadinya gradientnya cuma sedikit aja gitu ya teman-teman di bagian atasnya Next, kita akan masukkan elemen utamanya Yaitu di perkotaan Karena biasanya kalau tindakan korupsi itu Sering terjadi di sekitar kita nih Entah itu di kantor, di lingkungan pekerjaan Jadi aku mau ambil temanya itu perkotaan ya teman-teman Banyak gedung-gedung tinggi Teman-teman bisa masuk di bagian elemen Kita cari city landscape cartoon Kita klik grafik Kalian bisa ambil yang ini Kalau teman-teman mau ambil yang versi free juga boleh ya Kita perbesar dulu Kita taruh di bagian tengah desainnya kita Setelah teman-teman memasuki city landscape di bagian latar belakang desainnya kalian Kemudian kita akan cari elemen yang namanya Hardle on running track Tonton ambil yang ini Kenapa sih aku ambil temanya itu tentang running track Jadi aku mau buat seolah-olah Kalau kita bekerja Biasanya itu ada running track Dimana orang-orang itu suka berlomba-lomba Untuk jadi nomor satu Nah disini aku mau Mengacaukan sistem itu Jadi kita mau buat orang itu larinya itu bukan menuju ke garis finish Tapi lari dari tindakan korupsi teman-teman Nah disini kita ganti dulu warna dari running tracknya ya Kita klik dulu add color baru Kemudian kita ganti dulu warnanya dengan AD 4, 3, 1, D Untuk warna yang kedua juga sama Kita ganti dengan warna coklat Kita perbesar dulu Kita taruh di bagian bawah Dan kita crop bagian elemennya Kita ambil aja perpotongannya disini ya teman-teman Jadi si palangnya itu nggak kita ambil Kemudian kita taruh Seperti ini kita taruh di bagian tengah Next di bagian bawahnya Aku mau kasih nomor-nomor running track ya teman-teman Kalian cari lagi aja running track Kemudian disini kita klik aja See more like this Nah ini ada nih teman-teman Yang nomornya itu seperti ini Kita taruh di bagian tengah Oke kemudian kita ganti warnanya Sesuai dengan running track di bagian belakang Taruh di posisi tengah Dan tara untuk latar belakang desainnya kita Sudah selesai teman-teman Selanjutnya kita langsungkan objek utamanya kita Kita klik lagi elemen Kita cari running business man Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih aja yang mana yang menurut kalian bagus Gue akan ambil yang ini Kemudian kita perbesar Kita taruh aja disini Kalau sudah teman-teman cari aja yang namanya Giving money Tindakan korupsi kan biasanya ada pemberian uang Pemberian barang gitu ya teman-teman Jadi kalian bisa cari aja elemen seperti ini Kita taruh aja di bagian atas Kemudian kita cari lagi Hand holding key Nah ini ada lagi nih Ini Kita rotate Kita taruh disini Kemudian di bagian bawahnya Aku mau cari elemen Yang lagi pegang papan Seolah-olah bertuliskan jangan korupsi Gitu ya teman-teman Kita cari aja elemennya Hands holding placards sign Nah ini udah ada nih langsung Say no to corruption Kalau misalkan kalian gak ketemu Kalian mau pakai yang seperti ini Nanti kalian tambahkan teks juga boleh ya Kemudian kita taruh deh di sebelah sini Kita perkecil sedikit Oke deh teman-teman untuk bagian elemen-elemen utamanya sudah selesai Selanjutnya kita akan masukkan teksnya Untuk jadi pelengkap untuk mempertegas temanya kita itu tentang anti korupsi Kita klik dulu teks Kemudian disini teman-teman jangan klik dulu yang add a heading Tapi kalian akan lihat di bagian font combination Disini ada tulisannya itu yang beach please ya teman-teman Kita klik dulu Disini fontnya itu Carlson's script Tapi kita akan ubah kata-katanya sesuai dengan temanya kita Kata beachnya itu kita ganti dulu dengan kita anti Kemudian yang bagian bawahnya korupsi Yang di bagian atas kita ganti dulu font colornya Kode hexnya itu CB525D Kemudian yang bagian bawahnya kita ganti dengan 324A58 Kita perkecil dulu Kita taruh di bagian tengah desainnya kita Untuk bagian judulnya sudah selesai teman-teman Selanjutnya kita akan tambahkan quotes dan juga kata-kata Selamat memperingati hari anti korupsi pada tanggal 9 Desember Tonton bisa klik aja at a subheading Disini kita ganti dulu fontnya Aku mau pakai font yang namanya Roboto Kita klik yang Roboto Kita masukkan dulu quotesnya Tolak segala jenis tindak korupsi Kita kasih bold Kemudian ganti dulu textnya dengan warna biru Kita kasih letter spacing sedikit Supaya ada perbedaan ya teman-teman Dan kita kasih efek background Nah untuk warna background dari textnya Tonton klik aja tanda tambah Kalian klik eyedropper Dan kalian arahin ke bagian latar belakang desainnya kalian Biar apa nih? Biar kalian bisa taruh textnya itu di bagian bawah sini Supaya nggak ketutupan ya teman-teman Kalau misalkan kalian nggak kasih background Jadinya nabrak Tapi kalau kalian kasih background Jadinya nggak nabrak Kita pilih lagi yang tadi Sip sudah kita masukkan Kemudian kita tambahkan lagi At the subheading Tuliskan selamat memperingati hari anti korupsi 9 Desember 2023 Sama kita kasih fontnya Roboto Kita kasih bold dan kita kasih italic sedikit Taruh deh di bagian atas Pastikan textnya ini di bagian tengah ya teman-teman Kemudian aku mau kasih letter spacing sedikit Kita perbesar dulu textnya Taruh di bagian tengah Dan kita ganti warna textnya itu dengan warna biru tua Oke sebenarnya sampai disini sudah selesai Tapi aku mau kasih beberapa hiasan-hiasan lain Untuk mempertegas area desainnya kita Teman-teman bisa memasukkan elemen Seperti burung, awan, dan lain-lainnya Tapi kali ini aku nggak akan pakai elemen itu Tapi aku akan pakai elemen yang namanya Blur bokeh efek Kita ambil aja yang warna putih ya teman-teman Bokeh efeknya Kita pakai yang warna putih ini Kita taruh di bagian belakang dari Gambar orangnya Copy paste Kita rotate dulu sedikit Kita taruh backward Dan tara! Sudah deh selesai teman-teman hasil desainnya kita Memang ya kalau di video tutorial kali ini Aku pakainya banyakan elemen pro Tapi kalau teman-teman mau ganti dengan versi yang canva free Juga bisa banget teman-teman Yang penting teman-teman ada gambarannya nih Ada ide Yuk langsung dicobain aja teman-teman Kalau misalkan kalian sudah selesai mendesain Nanti kalian bisa save aja hasil desainnya kalian Kalian bisa save sebagai PNG Kalau kalian mau posting di media sosial Kalau kalian mau print Kalian sisa download aja sebagai PDF print Gimana teman-teman? Simple banget kan? Yuk langsung dibuat juga versinya kalian Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil versinya kalian Tag aku di Instagram story dengan hashtag Gokanfasion dan mention aku di C-A-N-I-O-N-G nya 2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini Yuk kita sama-sama bikin desain spesial hari anti korupsi Tag aku ya teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa share informasi ini Ke teman-teman kalian Ke keluarga kalian Supaya mereka juga bisa belajar Kanfa bareng-bareng sama kita Thank you Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.